Masih di Islam itu Winda, masih di tema kita pagi ini adalah berjodoh dengan maut, masih ada Winda. Khoir disini menemani kita sebelumnya nanti nih kita mendengarkan murotal dari Ustadz Syam dan juga Tosya Solusi dari Ustadz Maulana. Mungkin Winda ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Boleh, boleh. Jadi mau tanya sama Pak Ustadz. Boleh. Pak Ustadz boleh enggak bila seseorang itu misalnya dalam masalah atau dia putus asa dan berdoa sama Allah semoga cepat-cepat mati gitu. Karena dia udah enggak kuat lagi menghadapi cobaan dalam kehidupan. Iya oke, kalau gitu langsung dijawab mungkin dengan singkat Ustadz Azari, mohon izin. Iya ada hadith memang kata Nabi SAW. Kalau kamu kena musibah, ada penyakit, jangan lantas kamu bilang, ya Allah gue mati aja deh, sulit banget nih hidup. Jangan. Kata Rasul SAW, kalau memang sudah tidak sanggup lagi dan ingin minta yang terbaik, doanya begini. Ini doanya. Ya Allah, berikan aku kehidupan, kalau kehidupan ini memang baik untukku. Atau wafatkan aku, kalau memang wafat itu lebih baik untukku. Jadi kita kembalikan ke Allah. Karena kita enggak tahu apakah hidup dan wafat itu terbaik untuk kita, maka kita serahkan kepada Allah SWT. Masya Allah, tuh begitu jelas ya Winda ya. Makasih banyak pertanyaannya, tepuk tangan lo dan buat Winda. Ini langsung aja kita rambutkan lagi nih, waktunya kita mendengarkan kembali. Ini ada murah tal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam di surah Al-Ambiyah ayat 34 dan juga 35. Dilanjutkan tausia solusi yang akan dibawakan oleh Ustadz Molana. Yang pertama mohon izin Ustadz Syam, silahkan waktunya. Yang pertama mohon izin Ustadz Syam. 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 fitnah wa ilayna turja'un Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan 35 ayat 34 menceritakan kepada kita jikalau Nabi Muhammad saja tidak kekal masa kita ini kekal jadi semua tidak ada yang kekal di dunia ini Allah tidak membuat satu pun yang kekal karena dia lah yang maha kekal kemudian Allah sambung di ayat 35 kullu nafsin da'ikotul maut setiap yang bernyawa pasti bukan pasti mati tapi pasti merasakan mati berarti mati ada rasa rasanya, sakaratul maut ada rasa ada rasanya, akan tetapi orang yang husnul khotima orang yang meninggal dalam kebaikan insya Allah lembut dicabut nyawanya bagaikan mencabut sehelai rambut rambut halus dari tepung tepung yang halus masya Allah itu keluarnya enak keluarnya lembut masya Allah dan itu adalah gerbang menuju syurga bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan husnul khotim Allahumma khotim Allahumma khotim Allahumma khotim lana Allahumma khotim lana bihusnil khotima bihusnil khotim wa la takhtim wa la takhtim wa la takhtim wa la takhtim alayna wa la takhtim alayna bi su'il khotim ya Allah ya Allah akhirkan saya akhirkan saya dengan husnul khotima Jangan kau akhirkan saya Dengan su'ul khotimah Amin ya Rabbal Bagaimana cara kita tidak lupa memantaskan dan mempersiapkan pertemuan dengan maut Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kami Ustadz Maulana Terima kasih banyak Mari kita sama-sama mempersiapkan hal yang sudah jelas akan datang Bukan mempersiapkan sesuatu yang belum jelas akan datangnya Yakni mempersiapkan memantaskan diri kita untuk menyambut akan kedatangan yang hal yang sudah jelas itu Yakni kematian Bagaimana caranya Bersihkan hati kita Dari semua kesibukan duniawi Yang mengantarkan kita meninggalkan kewajiban yang seharusnya kita lakukan Ketahuilah Atas apa yang kita lakukan akan diminta pertanggung jawabannya Tujuan hidup kita cuma satu Raih rida Allah Raih rida Allah Usahakan kerjaan kita Kesibukan kita Apapun yang kita lakukan Satu titiknya Rida Allah Kerjaan apapun yang kita lakukan Yang jelas Allah rida Caranya takwa Laksanakan perintah Allah Jahui larangannya Berikutnya Berikutnya Biasakan diri kita untuk melayat jenasa Ziarah kubur Itu sesuatu Simple Tapi nasihat Yang tidak berbicara Kata Nabi ada dua nasihat yang kutinggalkan Nasihat yang berbicara Ayat-ayat Dan nasihat yang diam Yakni kematian Ketahuilah Ketika kita Merenungkan orang-orang yang sudah meninggal dunia Ingat Ayo Orang-orang yang sudah meninggal dunia Begitu banyak Kadang-kadang kita lihat album Foto dan sebagainya Kita lihat gambar-gambar Foto-foto tersebut Ini sudah meninggal Ini sudah meninggal Ini sudah meninggal Itu tuh Mengantarkan kita Untuk Apa? Untuk mempersiapkan bekal kita di hari kemudian Gimana kira-kira Kalau kita pun akan menyusul Ayo Persiapkan bekal kita Berupa apa? Amal jariah Dan Amalkan setiap ilmu yang sudah kita terima Yang sudah kita dapatkan Amalkan Amalkan Dan Ketika kita mempersiapkan amal jariah kita Insyaallah Kita akan berkata Aku sudah siap Aku sudah siap Karena kita sudah mempersiapkan bekal kita Dua hal Sebelum Kita mempersiapkan kematian kita Coba lihat sahabat-sahabat kita Sahabat-sahabat kita Yang sudah mendahului kita Akhirnya Tulislah Tulislah Ada tempat permandian mayat Buat Akhirnya saya Akhirnya saya Fadli mundur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh